Selamat malam, saya Ferry Hidayat dengan minggu 3.10.10.56.14. Pada kesempatan malam ini, saya akan menjabarkan dan menerangkan tentang PT. PT. Trimu dan Hw. Sachi Tratebika dan entitas anaknya. Sebelum kita ke laporan keuangan, alangkah baik ya, kita tahu dulu tentang perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penyelenggara dan pos dan giro. Perusahaan ini digerikan pada tanggal 4 Mei 1995 di Jakarta. Perusahaan ini memiliki komisaris utama yang merangkap sebagai komisaris independen yaitu Ahmad Sudirjo. Dan komisaris Anil Karharyat, Direktur utama Arifin Seman, dan Direktur Marius Obert Mulia. Perusahaan ini IPO pada tanggal 28 Juni 2018 di Bursa Efek Indonesia dengan kode TNCA. Dan saat ini memiliki satu lembar saham yaitu sebesar Rp137 dan kapitalisasi pasar senilai Rp57,76 miliar. Mari kita lanjut untuk membahas tentang laporan keuangan para perusahaan ini. Ini merupakan laporan posisi keuangan konsol pelilasian PT. Trimu dan Masa Citra TBK dan entitas anaknya. Di sini bisa kita lihat yaitu sebagai perbandingan antara 2023 dan 2022 untuk jumlah aset lancar pada tahun 2023 itu menurun ya dibanding tahun 2022. Yaitu senilai pada tahun 2023 yaitu senilai Rp23.125.496.941. Dan pada tahun 2022 yaitu senilai Rp24.378.905.660. Dan ini merupakan jumlah aset yang sangat berkurang ya pada tahun 2023 yaitu jumlahnya aset itu pada tahun 2023. 53.053.083.934.525.000. Berbanding terbalik ya antara tahun 2022 yaitu nilainya sangat turun drastis ya. 53.053.952.185.301. Dan ini merupakan jumlah liabilitas jangka pendeknya yang dimiliki perusahaan ini yaitu sebesar Rp8.353.426.429. Pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 perusahaan ini memiliki jumlah liabilitas jangka pendeknya yaitu sebesar Rp8.972.306.915.000. Dan memiliki jumlah total liabilitas pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp9.000.000.000. Berbanding agak menurun ya dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp10.000.000.000. Dan untuk jumlah ekuitasnya pada tahun 2023 dan 2022 yaitu pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp43.549.000. Sorry Rp43.549.324.156. Ini memiliki jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu dengan di total dari sini jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp53.083.934.000. 525 Rp5.055.000. Ini sangat menurun ya dibanding tahun 2022. Dan ini adalah laba bruto yaitu di tahun 2023 yaitu sebesar Rp15.000.000.000. Dan di tahun 2022 yaitu sebesar Rp18.000.000.000. Ini sangat-sangat turun drastis ya untuk pendapatan laba. Dan ini untuk laba netonya yaitu sebesar Rp43.060.035.000. Dan jumlah laba konferensif pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp26.037.773.000. Dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.0145.834.652. Dan ini untuk persentase labanya yaitu sebesar Rp1.4 pada tahun 2023. Dan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.75.000. Ini adalah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Bisa kalian lihat untuk AH balance pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar Rp43.288.286.423. Dan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp43.549.324.156. Ini adalah laporan arus kas konsilidasi untuk tahun yang berakhir. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah kas dan bank akhir tahun yaitu sebesar Rp3.152.045.529. Dan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.874.807.971. Dan ini adalah persentase pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp43.000. Seperti yang saya bicarakan di awal, ini adalah struktur dari organisasi perusahaan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Selamat malam.